Selamat malam semua, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena telah memberikan rahmat sehingga kita dapat berkumpul kembali pada malam hari ini. Baik, sebelumnya, perkenalkan nama saya Ibn Nur Amalia yang akan bertugas sebagai moderator pada malam hari ini pada pertemuan ke-28 lanjutan materi sebelumnya, yaitu PPH Badan. Baik, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama adalah pembukaan. Sebelum itu, marilah kita awali dengan doa terlebih dahulu, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dimulai. Berdoa selesai. Berhubung sesi pembukaan telah dilaksanakan, maka sesi selanjutnya adalah penyampaian materi. Saya persilahkan untuk Bapak Helmi Ivan, yang akan menyampaikan materi, waktu, dan layar dipersilahkan. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum semuanya, selamat malam. Malam ini kita akan melanjutkan materi SPT PPH Badan. Dan ini adalah melanjutkan dari materi-materi sebelumnya, yang sudah saya kirimkan untuk tiga materi sebelumnya. Dan materi untuk malam ini, kita akan masuk ke dalam bagaimana saya akan memberikan contoh dari perhitungan, waktu kita nanti akan mengisi PPH Badan. Baik, saya share dulu screennya. Bentar. Untuk malam ini, saya akan memberikan materi mengenai kredit pajak dan tarif pajak. Kemudian selanjutnya akan melihat bagaimana SPT PPH Badan ini kita kaitkan dengan angsuran pajak dan tahun berjalan, pada saat tahun berjalan. Nah, setelah itu nanti kita lanjutkan dengan simulasi kasus perhitungan PPH Badan. Dan kita akan masuk bagaimana menyusun SPT PPH Badan. Oke. Kita mulai dengan yang disebut dengan kredit pajak PPH Badan. Yang dimaksud dengan kredit pajak di sini adalah pajak yang nanti bisa kita kurangkan. Nah, artinya kalau kita nanti membuat SPT PPH Badan, pajak yang terhutang, itu nanti bisa kita kurangkan dengan pajak yang sudah kita bayar sebelumnya. Atau yang kita sebut dengan kredit pajak. Tetapi dalam periode pada tahun, gimana kita membuat SPT Badan tersebut. Nah, apa saja yang kita akan kreditkan, artinya akan kita kurangkan. Nah, yang pertama adalah menyangkut pemungutan PPH dari kegiatan di bidang impor. Atau kegiatan usaha di bidang lain. Nah, ini kaitannya dengan PPH Pasal 22. Artinya apabila kita memiliki potongan pajak dari kegiatan impor, kita lihat dari PPH 22 tersebut. Nah, di situ nanti kita akan kumpulkan semua bukti-buktinya. Selanjutnya itu nanti bisa kita kreditkan. Artinya kita potongkan dari pajak terhutang kita. Dari SPT Badan yang kita buat tersebut. Tentunya kegiatan impor tersebut adalah dalam periode di mana kita melakukan pelaporan. Artinya kalau misalnya kita membuat pelaporan di tahun 2021, berarti kegiatan impornya adalah dari periode dimulai di bulan Januari sampai dengan akhir Desember. Nah, di situ apabila kita memiliki bukti potong terkait dengan impor tersebut, bukti itulah nanti yang akan bisa kita kreditkan di dalam SPT pajak PPH Badan Terhutang kita. Kemudian apalagi yang bisa kita kreditkan? Di sini adalah menyakut PPH dividen, kemudian bunga, kemudian royalti, sewa, termasuk hadiah dan penghargaan, serta dari imbalan-imbalan lain. Nah, ini adalah terkait dengan PPH pasal 23 mengenai PPH potong-pungut, atau kita sebut dengan withholding tax. Nah, di sini kalau kita memiliki semua bukti-bukti tersebut, nah itu kita harus catat, dan kemudian bukti tersebut harus kita lampirkan untuk supaya nanti pada saat kita harus memberikan penerangan kepada kantor pajak, nah kita juga memiliki semacam bukti-bukti otentik untuk semua itu. Termasuk misalnya apabila kita pernah mendapatkan hadiah dan penghargaan, tentunya kita di sini dipotong 25 persen, bukti potong pajak tersebut itu bisa kita lampirkan di sini sebagai kredit pajak terutang. Kemudian apa lagi yang bisa dikurangkan dari sini? Itu adalah pajak yang dibayar atau terutang atas penghasilan dari luar negeri yang boleh dikreditkan. Nah, ini berarti terkait dengan PPH pasal 24. Artinya kalau memang kita memiliki penghasilan dari luar negeri yang sudah dipotong, itu akan bisa kita pakai untuk kredit pajak. Dan ini juga tentunya harus memiliki bukti-bukti yang harus kita lampirkan untuk PPH luar negeri yang sudah kita kreditkan tersebut. Untuk pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak sendiri, ini berkaitan dengan PPH pasal 25. Ini biasanya juga akan menjadi kredit pajak. Nah, ini pembayaran-pembayaran pajak yang kita sudah coba lakukan ansuran di tahun sebelumnya, itu bisa menjadi pemotong dari PPH terutang kita. Selanjutnya, pemotongan pajak atas penghasilan yang tidak bersifat final, yaitu di pasal 26 mayat 5. Dari 5 kegiatan ini, ini bisa kita coba lakukan pengkreditan. Tetapi ada satu yang memang tidak boleh dikreditkan, yaitu adalah sanksi administrasi. Artinya kita pernah mendapatkan surat denda, ataupun pidana, ataupun bunga. Bunga dalam hal ini adalah bunga denda. Nah, ini di sini tidak boleh kita kreditkan untuk pajak terutang kita. Dan ada di dalam pasal 28 ayat 1 dan 2 undang-undang PPH. Bagaimana skema kredit pajak bagi WP Badan? Nah, ini sebenarnya mekanismenya adalah seperti ini. Pertama, kita tentu akan menghitung yang namanya pajak terutang. Ini kita singkat dengan PT. Nah, bagaimana cara menghitung pajak terutang? Itu adalah tarif dikalikan pajak penghasilan, atau penghasilan kena pajak. Setelah kita mendapatkan angka berapa tarif dikali penghasilan kena pajak, kemudian ini nanti akan dikurangi kredit pajak. Artinya angsuran pajak yang dibayar dalam tahun berjalan. Kredit pajak ini apa saja, itu yang sudah saya sebutkan tadi. Itu dia bisa berupa pemotongan. Pemotongan itu bisa dari modal, atau juga bisa dari jasa. Dan itu adalah di dalam pasal 23, mengenai pajak jasa, pas jasa. Nah, semua bukti potong yang sudah kita kumpulkan, itu nanti akan menjadi kredit pajak. Ataupun di sini pemotongan yang dilakukan oleh pihak ketiga. Nah, ini biasanya disebutkan dengan penghasilan dari usaha, dan ini nanti kita akan pungut dalam bentuk pemungutan. Nah, ini biasanya adalah dari PPH pasal 22, yaitu dalam hal kegiatan impor barang. Jadi yang bisa dikreditkan, itu yang melalui pihak ketiga itu adalah yang memang dipotong, dan memang dipungut kita sendiri. Nah, kemudian apalagi, yang lain adalah dari penghasilan luar negeri. Nah, ini adalah PPH yang memang dibayar atau terhutang di luar negeri. Artinya kalau memang kita memiliki kegiatan usaha yang ada di luar negeri. Nah, ini semua ada di dalam pajak penghasilan pasal 24. Nah, kemudian kredit pajak yang lain adalah yang memang PPH yang dibayar sendiri oleh WP pada tahun berjalan. Ya, artinya di sini PPH pasal 25, ataupun dari fiskal luar negeri. Nah, ini semua adalah kredit pajak yang akan bisa menjadi pengurang dari pajak terhutang. Hasilnya adalah, apabila nanti pajak terhutang itu lebih dari kredit pajak, artinya dia dari jumlah pajak yang kita sudah hitung, kemudian setelah kita bandingkan dengan kredit pajak terhutang tadi, dia memang lebih besar, nanti di sini akan terjadi yang namanya kurang bayar. Tetapi kalau misalnya pajak terhutang itu sama dengan kredit pajak, ini akan nihil, artinya tidak ada pajak. Dalam hal ini, nol pajaknya. Tetapi kalau skemanya pajak terhutang itu kurang dari kredit pajak, nah, ini nanti akan ada yang namanya lebih bayar. Nah, ini adalah bagaimana mekanisme kredit pajak bagi wajib pajak badan. Oke. Nah, bagaimana kita coba lihat simulasinya. Contoh untuk perhitungan kredit pajak. Di sini kita ketahui, PPH terhutang WP Badan nilainya adalah 80 juta. Nah, kemudian kita akan memotong dari kredit pajak yang memang sudah kita miliki. Tentunya berdasarkan berapa bukti potong yang memang sudah kita kumpulkan. Nah, di sini yang pertama adalah PPH yang dipungut pihak lain. Nah, dalam hal ini adalah PPH Pasal 22. Nah, ini biasanya adalah kegiatan import barang. Nah, bukti potong PPH Pasal 22 ini, di sini tertera nilainya adalah 15 juta. Nah, kemudian yang kedua adalah PPH yang dipotong pihak lain, yaitu PPH Pasal 23. Dan ini dari modal. Nah, nilainya di sini adalah 5 juta. Kemudian ada lagi kredit pajak PPH Luan Negeri, yaitu PPH Pasal 24. Nah, ini di sini kita memiliki buktinya juga. Dan nilainya adalah 15 juta. Nah, kredit pajak yang dibayar sendiri oleh WP, artinya pada tahun berjalan, ada kredit pajak yang sudah kita cicil atau di ansur. Nah, ini nilainya ada 10 juta. Nah, ini adalah Pasal 25 ya, PPH Pasal 25. Kesemua kredit pajak ini kita jumlahkan. 15 juta, kemudian ditambah 5 juta, ditambah 15 juta lagi, dan ditambah 10 juta. hasilnya adalah 45 juta. Ini adalah PPH yang dapat dikreditkan. Kalau nilai ini kita kurangkan dari PPH terhutang kita, yang di atas 80 juta, maka di sini akan kita dapatkan PPH yang masih harus dibayar, itu nilainya adalah menjadi 35 juta. Nah, ini adalah bagaimana contoh perhitungan kredit pajak. Jadi bisa kalian lihat di sini, apa-apa saja kredit pajak yang memang bisa dipakai atau bisa dikurangkan. Berarti kan pertama dari Pasal 22, kemudian PPH Pasal 23, khusus modal, kemudian PPH Pasal 24, untuk kredit luar negeri, PPH Pasal 25, yang dibayar sendiri oleh WP. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita coba melihat pengkreditan PPH yang dibayar atau terhutang di luar negeri. Di sini kita akan membahas Pasal 24, ayat 1, 2, 5, dan 6. Sebenarnya bagaimana proses untuk PPH yang dibayar atau terhutang di luar negeri? Untuk PPH yang dibayar atau terhutang di luar negeri, itu atas penghasilan yang diterima dari luar negeri oleh wajib pajak dalam negeri. Artinya pada saat kita mendapatkan pendapatan yang diperoleh dari luar negeri. Nah, ini untuk hal ini, ini boleh dikreditkan dengan PPH yang terhutang dalam tahun pajak yang sama. Artinya dalam periode pajak yang kita hitung saat itu. Sebesar pajak penghasilan yang dibayar atau terhutang di luar negeri, tetapi tidak boleh melebihi perhitungan pajak yang terhutang berdasarkan undang-undang PPH. Nah, berarti di sini ada batasannya berarti dia tidak boleh melebihi perhitungan pajak yang terhutang berdasarkan undang-undang PPH. Nah, jadi apabila PPH dari luar negeri yang telah dikreditkan, dikurangkan atau dikembalikan, maka PPH yang terhutang menurut undang-undang PPH harus ditambah dengan jumlah tersebut pada tahun pengurangan atau pengembalian dilakukan. Nah, ini nanti kita coba lihat bagaimana mekanismenya seperti apa. Nah, di sini semuanya diatur dalam pelaksanaan pengkreditan pajak atas penghasilan dari luar negeri dalam KMK 640, KMK 04-1994. Penghitungan batas PPH yang diboleh dikreditkan, itu apa? Nah, ini ada di dalam pasal 24 ayat 3 dan 4. Itu jumlahnya ditentukan berdasarkan sumber dari penghasilan. Pertama, untuk penentuan sumber penghasilan, itu dari mana saja? Yang pertama itu adalah dari saham dan sekuritas lainnya. Adalah negara, tempat badan yang menerbihkan saham atau sekuritas tersebut berkedudukan. Ini adalah sumber pertama. Berarti dari saham dan sekuritas. Kemudian, kedua adalah dari bunga, royalti, dan sewa sehubungan dengan penggunaan harta gerak. Artinya pada saat itu kita melakukan penewaan ataupun mendapatkan bunga ataupun royalti dari penggunaan harta kita. Yaitu adalah negara, tempat, pihak yang membayar atau dibebani bunga, royalti, atau sewa tersebut bertempat berkedudukan atau berada. Sumber yang ketiga, yaitu sewa harta tak gerak. Berarti di sini ada penewaan di mana di negara, tempat harta tersebut terletak. Ada penewaan yang di sini bisa terjadi. Nah, kemudian sumber yang keempat itu adalah imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan. Artinya di situ ada kegiatan ataupun pekerjaan yang dilakukan di negara tersebut. Di mana negara, tempat, pihak yang membayar atau dibebani imbalan tersebut bertempat gedudukan atau berada. Di mana negara tersebut ada. Nah, yang kelima adalah penentuan sumbernya dari BUT atau bentuk usaha tetap. Yaitu di mana negara, tempat BUT tersebut menjalankan kegiatan usaha ataupun melakukan kegiatan. Kemudian, apalagi kriteriannya, itu penghasilan lainnya itu dengan menggunakan prinsip yang sama dengan nomor satu di atas. Artinya kalau memang ada penghasilan lain, prinsipnya adalah mengacu pada ini. Dari saham sampai ke BUT. Kemudian, kita lihat bagaimana kredit pajak luar negeri. Ini adalah keputusan Menteri Keuangan nomor 164, KMK 03, tahun 2002. Di sini disebutkan penggabungan penghasilan yang berasal dari luar negeri itu dilakukan sebagai berikut. Untuk penghasilan dari usaha dilakukan dalam tahun pajak diperolehnya penghasilan tersebut. Artinya kita mendapatkan penghasilan itu dalam tahun pajak yang sama dengan yang di dalam negeri. Kemudian, untuk penghasilan lainnya dilakukan dalam tahun pajak diterimanya penghasilan tersebut. Artinya juga dalam tahun pajak yang sama pada saat kita menerima penghasilan. Untuk penghasilan berupa dividen, sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 tadi ayat 2, Undang-Undang nomor 17, nomor 23, sebagaimana tentang PPH yang telah diubah di dalam Undang-Undang nomor 17, atau 20 ribu. Artinya dilakukan dalam tahun pajak pada saat perolehan dividen tersebut. Dan ini ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan. Artinya penghasilan dividen itu memang diperoleh pada saat tahun pajak tersebut. kalau misalnya terjadi kerugian, artinya ada kerugian yang kita terima pada saat kita di luar negeri, itu tidak boleh digabungkan dalam menghitung penghasilan kena pajak. Ini keuntungannya ya. Artinya kalau kita untung, berarti kita bisa masukkan, tapi kalau ada kerugian, itu tidak bisa. Untuk kredit pajak luar negeri sendiri ya, itu saat pengkreditan pajak yang terhutang atau dibayar di luar negeri, itu dilakukan dalam tahun pajak. Digabungkannya penghasilan dari luar negeri tersebut dengan penghasilan di Indonesia. Untuk jumlah pajak luar negeri yang dapat dikreditkan, adalah paling tinggi sama dengan jumlah pajak yang dibayar atau terhutang di luar negeri, tapi tidak boleh melebihi jumlah tertentu. Ini ada kata-kata jumlah tertentu ya. Apa maksudnya di sini ya? Artinya adalah hasil perbandingan antara penghasilan dari luar negeri terhadap penghasilan kena pajak, itu dikalikan dengan pajak yang terhutang atas penghasilan kena pajak. Jadi paling tinggi sama dengan pajak yang terhutang atas penghasilan kena pajak dalam hal penghasilan kena pajak lebih kecil dari penghasilan luar negeri. Jadi itu maksudnya ya, jumlah tertentu itu seperti ini. Dalam hal terjadi perubahan besarnya penghasilan yang berasal dari luar negeri, artinya pada saat itu kita hitung kembali penghasilan dari luar negeri itu ternyata tidak sama. Nah di sini kita akan melakukan pembetulan SPT Tahunan PPH Badan. Apabila menyebabkan PPH menjadi kurang bayar, atas kurang bayar itu tidak dikenakan sanksi bunga. Di sini berarti bunga tidak berlaku untuk hal ini. Tapi jika mengakibatkan PPH yang lebih bayar, di sini akan dikembalikan kepada wajib pajak setelah diperhitungkan dengan utang pajak lainnya. Jadi kalau misalnya sampai terjadi perubahan penghasilan dari luar negeri, jadi akan menyebabkan hal seperti ini. untuk melaksanakan pengkreditan pajak luar negeri, itu wajib pajak wajib menyampaikan permohonan. Jadi sebelum kita bisa melakukan itu semua, kita wajib menyampaikan permohonan kepada DTN pajak dengan persyaratan sebagai berikut. Di sini ada tiga. Yang pertama, laporan keuangan dari penghasilan yang berasal dari luar negeri. Berarti di sini harus dilampirkan laporan keuangannya. Kemudian yang kedua adalah fotokopi surat pemberituan pajak yang disampaikan di luar negeri. Berarti di sana juga kita menyampaikan SPT di luar negeri. Kemudian yang ketiga adalah dokumen pembayaran pajak di luar negeri. Ada bukti-bukti pembayarannya. Ini harus dilampirkan pada saat kita menyampaikan permohonan. Nah ini kita coba lihat ilustrasi bagaimana penggabungan penghasilan dari luar negeri. Nah di sini kita lihat PTA ini di Jakarta kedudukannya di tahun 2001 menerima dan memperoleh penghasilan neto dari luar negeri. Ini yang pertama dia ada hasil usaha di Singapura dalam tahun panjang 2001 nilainya adalah 800 juta. Kemudian penerimaan deviden atas pemilikan saham pada X Limited di Australia nilainya adalah 200 juta. Ini berdasar dari keuntungan di tahun 1998 yang ditetapkan dalam rapat umum pemegang saham tahun 2000 tetapi dia baru dibayar di tahun 2001. Kemudian ada lagi ini adalah penghasilan atas deviden penyertaan saham sebanyak 70% pada Y Corporation di Hong Kong yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa EPEC. Ini nilainya adalah 75 juta yaitu berasal dari keuntungan saham 1999 yang berdasarkan keputusan Menteri Keuangan ditetapkan diperoleh tahun 2001 nilainya adalah 75 juta ini berasal dari keuntungan saham 1999 yang berdasarkan keputusan Menteri Keuangan itu ditetapkan diperoleh tahun 2001 ini adalah penghasilannya keempat ini adalah dari Bunga kuartal 4 tahun 2001 sebesar 100 juta dari ZSDN Berhad ini perusahaan di Malaysia di Kuala Lumpur yang baru akan diterima di bulan Juli tahun 2002 sekarang kita lihat bagaimana proses penggabungan penghasilan dari luar negeri tersebut penghasilan dari sumber luar negeri yang digabungkan dengan penghasilan dalam negeri dalam tahun pajak 2001 adalah penghasilan dari A berarti dia dari hasil usaha di Singapura tahun pajak 2001 ini karena apa? karena dia di tahun pajak yang sama dengan yang di dalam negeri ini kita berarti bisa masukkan kemudian apalagi yang bisa digabungkan adalah dari B ini B juga dari deviden walaupun devidennya adalah keuntungan dari tahun sebelumnya tapi dia dibayar di tahun 2001 makanya dia di sini dimasukkan sebagai komponen penghasilan penghasilan dengan pajak tahun di 2001 yang kita hitung dan C C ini juga adalah deviden walaupun deviden ini adalah berdasarkan keuntungan tahun 1999 yang dari Hong Kong corporation di Hong Kong tetapi karena dia diperolehnya tahun 2001 itu keuntungannya nah maka dia dimasukkan ke dalam penggabungan penghasilan yang ada di dalam negeri khusus untuk D dia baru bisa digabungkan nanti pada tahun pajak 2002 karena di sini dia baru akan diterima di tahun berikutnya jadi dia tidak masuk di dalam 2001 oke nah itu adalah proses penggabungan penghasilan yang dari SPT lalang negeri dan dari luar negeri nah sekarang kita coba lihat berapa tarif pajak nah ini kita lihat tarif pajak PPH badan ini dibagi berdasarkan omset omset yang di atas 50 miliar disini adalah pasal 17 ayat 1 dan ayat 2 undang-undang PPH itu ada mengikuti tarif tahun pajak 2009 kemudian tarif tahun pajak 2010 sampai 2019 kemudian juga disini mengikuti tarif tahun pajak 2020 sampai 2021 nah dan yang terbaru ya omset yang 50M ini nanti akan mengikuti tarif tahun pajak tahun 2022 2022 sampai dengan saat ini kemudian omset sampai dengan 50M itu nanti akan mengikuti pasal 31 E undang-undang PPH dan khusus untuk perseroan terbatas untuk TBK itu mengikuti pasal 17 ayat 2 B undang-undang PPH baik nah bagaimana tarif PPH badan untuk omset yang lebih dari 50M di tahun 2009 tarif pajaknya itu adalah 28% kemudian untuk tahun 2010 sampai 2019 turun menjadi 25% nah tetapi mulai tahun 2020 sampai dengan 2021 tarif pajak diturunkan lagi oleh pemerintah menjadi 22% dan undang-undang terbaru HPP untuk tahun 2022 sampai nanti dan seterusnya itu tarif pajak kita itu adalah tetap di 22% oke ini adalah tarif PPH badan untuk omset di atas 50M bagaimana tarif PPH badan untuk omset di bawah 50M ini biasanya adalah UMKM omsetnya sampai dengan 50M itu mendapatkan fasilitas pengurangan tarif sebagai berikut jadi dia akan dikurangi tarifnya 50% dari tarif pasal 17 untuk omset sampai dengan 4,8M sisa omset yang telah dikurangi bagian dari 4,8M tetap menggunakan tarif pasal 17 jadi disini kalau kita lihat kalau dia di atas 4,8M di tahun 2010 sampai 2019 itu nilainya adalah tarifnya 25% kemudian kalau dia dari 2020 sampai 2021 dia turun menjadi 22% kemudian 2022 dan seterusnya 22% khusus untuk omset sampai dengan 4,8M itu adalah 50% berarti 12,5% dan untuk tahun 2020 sampai 2021 50% dari 22% adalah 11% dan begitu seterusnya di tahun 2022 menjadi 11% ini adalah tarif PPH badan untuk omset kurang dari 50M tetapi juga ada yang untuk omset yang sampai dengan 4,8M kalau kita melihat dari surat edaran nomor 66 ini tahun 2010 ini adalah penegasan atas pelaksanaan pasal 31E undang-undang PPH disini kita lihat fasilitas pengurangan tarif sesuai dengan pasal 31E ayat 1 undang-undang pajak hasilan dilaksanakan dengan cara self-assessment berarti disini wajib pajak nanti akan menghitung sendiri bagaimana omsetnya jumlahnya berapa itu adalah self-assessment jadi disini wajib pajak tidak perlu menyampaikan permohonan untuk dapat memperoleh fasilitas tersebut nanti wajib pajak sendiri nanti akan melihat berapa omsetnya masing-masing untuk batasan peredaran duto sampai dengan 50N 50 miliar adalah sebagai batasan maksimal peredaran duto yang diterima atau diperoleh wajib pajak badan dalam negeri untuk dapat memperoleh fasilitas pengurangan tarif sesuai dengan pasal 31E ayat 1 undang-undang BPH jadi batasnya adalah 50M kemudian peredaran bruto bagaimana yang dimaksud dalam pasal 31E ayat 1 undang-undang BPH itu adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh dari kegiatan usaha sebelum dikurangi biaya untuk menagih 3M tadi menagih penghasilan penghasilan baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia pertama apa saja yang bisa dikurangkan adalah penghasilan yang dikenai BPH yang bersifat final kemudian adalah penghasilan yang tidak dikenai BPH tidak bersifat final dan yang ketiga adalah penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak kemudian yang gede fasilitas pasal 31E ayat 1 tersebut itu bukan pilihan jadi tidak merupakan pilihan jadi dia disini memang benar-benar patokannya adalah akumulasi peredaran bruto sebagaimana dimaksud pada huruf C itu di atas itu tidak melebih dari 50 miliar jadi tarif pajak penghasilan yang diterapkan atas penghasilan kena pajak bagi wajib pajak badan dalam negeri wajib mengikuti ketentuan fasilitas pengurangan tarif sesuai dengan pasal 31E ayat 1 undang-undang BPH oke nah berarti disini nanti akan kita lihat ya bagaimana omsetnya dulu dan setelah itu baru nanti kita mengacu ke pasal ini nah ini kita coba lihat dari contoh perhitungan ya untuk BPH badan omset ya lebih dari 50 M ya 50 miliar disini kita lihat peredaran usaha atau omset tahun 2021 adalah 25 miliar berarti disini PKP nya adalah 5M ini coba kita lihat urayannya disini total omset 25 miliar PKP nya adalah 5M ya kita lihat bagaimana ada fasilitas ya dan juga ada tarif umum yang diterapkan berarti disini kalau kita lihat ya tarif fasilitasnya dulu adalah 4,8 4,8 kemudian penghasilan kena pajaknya nilainya adalah 960 juta ya nah disini tarifnya adalah 11% ya berarti nanti kita hitung ya PPH terutangnya menjadi 105,6 juta untuk yang selebihnya ya berarti disini kelebihannya dari 4,8 itu berarti 20,2 miliar ya yang menjadi yang menggunakan tarif umum nah disini PKP nya adalah 4,04 miliar ya dan kita menggunakan tarif pajak ya yang tadi ditetapkan ya sebesar 22% untuk tahun 2021 hasilnya adalah kita mendapatkan PPH terutang jumlahnya adalah 888,8 juta PPH terutang ini kita jumlahkan jadi 105,6 ditambah dengan 888 juta hasilnya adalah PPH terutangnya menjadi 994,4 juta nah ini bagaimana kita mendapatkan perhitungan tadi ya ya kalau kita lihat PKP nya 5M ya berarti kan kita disini 4,8M dibagikan dibagi 25 miliar ini kemudian dikalikan 5 dapatlah 960 ya itu juga nanti untuk menghitung yang ini ya berarti disini 20,2 dibagi 25M ya kalikan dengan 5 ya hasilnya adalah 960 juta eh hasilnya adalah 4,04 nah ini adalah perhitungan PPH badan untuk omset lebih dari 50M nah kita melihat tarif PPH badan dengan omset tertentu ya ini mengacu dengan PP23 tahun 2018 ya ini adalah untuk PPH UMKM ya usaha kecil menengah nah disini di PP23 tahun 2018 pada dasarnya mengatur pengenaan PPH final pasal 4 ayat 2 bagi wajib pajak yang memiliki perelaran bruto atau omset sampai dengan 4,8 miliar rupiah dalam 1 tahun pajak nah ini PP ini sebenarnya mencabut PP sebelumnya ya jadi PPN 46 tahun 2013 ya yang sudah berlaku 5 tahun ya sejak 1 Juli ya tahun 2013 nah pokok-pokok perubahannya adalah sebaja berikut yang pertama ya itu ada penurunan tarif PPH final nah 1% menjadi 0,5% dari omset yang wajib dibayar setiap bulan nah ini memang adalah pajak untuk UMKM ya nilainya adalah 0,5% dari omset nah yang kedua wajib pajak dapat memilih untuk mengikuti tarif dengan skema final 0,5% atau menggunakan skema normal yang mengacu pada pasal 17 undang-undang 36 dan pasal penghasilan ya berarti disini ada alternatif untuk memilih skema tarifnya nah kemudian peraturan yang berikutnya adalah yang ketiga dia mengatur jangka waktu pengenaan tarif PPH final 1,5% sebagai berikut nah khusus untuk wajib pajak orang pribadi ya itu dikasih waktu 7 tahun kemudian untuk wajib pajak badan ya seperti operasi kemudian persikulatuan komanditer CV ya atau firma persorangan ya itu adalah 4 tahun dan untuk wajib pajak badan ya itu dikasih waktu 3 tahun sejak berlakunya PP tersebut berarti dari tahun 2018 2021 nah tahun 2021 dia harus kembali mengikuti perhitungan normal jadi tidak boleh lagi mengikuti BP ini khusus untuk PT nah bagaimana dengan tarif PPH badan khusus untuk perusahaan TBK ya ini adalah perusahaan yang terbuka yang sudah melisting di pasar modal khusus untuk PT ya artinya sahamnya 40% itu sudah dimiliki publik ya itu dia akan mendapatkan pengurangan tarif nilainya adalah 5% ya mengacu pada pasal 17 2B dan undang-undang PPH nomor 36 tahun 2008 jadi disini kalau kita lihat ya waktu tahun 2009 tarif pajaknya itu adalah 23% berarti disini karena tarif pajak yang normalnya 28% dikurangin dengan 5% akhirnya menjadi 23% kemudian sejak tahun 2010 sampai 2009 ya itu menjadi 20% ya itu dari tarif pajak normal 25% dikurangi dengan 5% hasilnya 20% nah sejak berlakunya undang-undang cipta kerja nomor 2 tahun 2020 dan undang-undang HPP harmonisasi peraturan pajak nomor 7 tahun 2021 tarif pajak untuk perusahaan terbuka yang sahamnya 40% dimiliki publik itu menjadi lebih rendah lagi ya 3% dari tarif yang berlaku ya jadi kalau kita lihat ya dari tahun 2020 sampai 2021 ya tarif pajak normalnya adalah 22% dikurangi dengan 3% dan hasilnya adalah menjadi 19% ya ini undang-undang cipta kerja nomor 2 tahun 2021 nah sejak tahun 2022 ya mulai tahun ini ya sampai seterusnya tarif pajaknya akan berkurang 3% ya tetapi nilainya nanti akan tetap ya menjadi 19% nah ini disebutkan di undang-undang HPP ya nomor 7 tahun 2021 oke nah itu adalah tarif pajak nah sekarang kita masuk ke yang namanya angsuran pajak dalam tahun berjalan kalau untuk angsuran pajak ya kalau kita mengacu di PPH pasal 25 ya itu dilakukan setiap bulan dan nilainya adalah sama dengan PPH terhutang ya menurut SPT tahunan SPT tahunan PPH tahun pajak yang lain tetapi nanti dikurangi ya dengan PPH yang dipotong atau dipungut yaitu PPH pasal 22 dan PPH pasal 23 atau dia PPH yang terhutang atau dibayar di luar negeri yang boleh dikreditkan ya yang sudah kita bahas tadi ini adalah mengacu di PPH pasal 24 nah ini nanti hasilnya dibagi menjadi dibagi 12 ya artinya karena itu ada dalam waktu satu tahun ya kita akan menghitungnya sebanyak 12 bulan ya jadi mengikuti banyaknya bulan dalam tahun pajak ini adalah persikungan untuk langsuran PPH kita coba hitung ya bagaimana penghitungan angsuran PPH pasal 25 PPH terhutang menurut SPT tahunan PPH 26 itu adalah sebesar 50 juta ini akan dikurangi dengan PPH yang dipungut pihak lain yaitu PPH pasal 22 biasanya ini adalah import nilainya adalah 10 juta kemudian juga dipotong oleh PPH yang dipotong oleh pihak lain ya artinya PPH pasal 23 PPH atas biasa nilainya adalah 17.500.000 kemudian dipotong kredit PPH luar negeri yaitu PPH pasal 24 nilainya adalah 7,5 juta berarti di sini kredit pajak secara total nilainya adalah 35 juta kemudian kita akan mendapatkan PPH terutangnya adalah 15 juta berarti di sini angsuran yang harus dibayar sendiri tiap bulan untuk tahun 2007 berarti untuk tahun depannya itu adalah 15 juta dibagi 12 berarti kita tiap bulannya harus membayar sebesar 1.250.000 begitulah contoh perhitungan angsuran angsuran bulanan untuk bulan sebelum batas waktu penyampaian SPT tahunan PPH itu sama besarnya dengan angsuran pajak untuk bulan terakhir dari tahun pajak yang lalu kita ambil contoh di sini ini SPT tahunan PPH 2020 disampaikan bulan Maret 2021 angsuran PPH Desember 2020 adalah 1 juta berarti angsuran untuk bulan Januari 2021 dan Februari itu adalah nilainya mengikut iak sebelumnya yaitu 1 juta kemudian apabila bulan September 2020 diterbitkan keputusan penurangan angsuran pajak jadi nihil sehingga angsuran pajak sejak Oktober 2020 sampai dengan Desember 2020 itu nanti adalah nihil nah disini berarti angsuran untuk Januari 2021 dan Februari 2021 itu akhirnya juga menjadi nihil nah ini berarti sejak ada keputusan tadi di September 2020 2020 bagaimana kasusnya untuk angsuran PPH pasal 25 apabila dalam tahun pajak diterbitkan SKV untuk tahun pajak yang lalu berarti ada dikeluarkan oleh dirujuan pajak surat ketetapan pajak setelah dihitung kembali diam mereka nah disini angsuran pajak dihitung kembali berdasarkan SKV tahun pajak yang lalu berlaku mulai berikutnya bulan berikutnya setelah bulan pemberitaan SKV ya coba kita lihat contohnya seperti apa nah disini berdasarkan SPT tahunan PPH 2020 besaran angsuran pajaknya adalah Rp1.250.000 nah di Juni diterbitkan SKV tahun 2020 yang menghasilkan angsuran tiap bulannya Rp2.000.000 nah berarti di bulan Juli 2021 ya itu angsurannya nanti adalah menjadi Rp2.000.000 bagaimana dengan angsuran PPH pasal 25 tahun berjalan dalam hal-hal tertentu nah disini dirijian pajak memiliki wawenang jadi dia menetapkan angsuran pajak dalam tahun berjalan apabila wajib pajak berhak atas kompensasi kerugian kemudian yang kedua wajib pajak memperoleh penghasilan yang tidak teratur kemudian yang ketiga SPT tahunan PPH tahun yang lalu disampaikan setelah lewat batas waktu yang ditentukan kemudian WP membetulkan sendiri SPT tahunan PPH yang mengakibatkan angsuran bulanan lebih besar dari angsuran bulanan sebelum kebetulan kemudian WP diberikan perpanjangan jauh waktu penyampaian SPT tahunan PPH dan juga ada apabila terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan WP nah disini dia akan ada ketetapan yang akan terjadi apabila terjadi hal-hal seperti ini yang dilakukan oleh pendidikan pajak nah bagaimana dengan perhitungan angsuran PPH pasal 25 tahun berjalan dalam hal-hal tertentu terdapat penghasilan tidak teratur nah disini yang dimaksud adalah penghasilan tidak teratur itu tidak termasuk dalam penghasilan teratur ya jadi adalah keuntungan selisih kurs dari utang piutang dalam mata uang asing dan keuntungan dari pengalian harta atau equitable gain sepanjang bukan merupakan penghasilan dari kegiatan usaha pokok serta penghasilan lainnya yang bersifat insidentil ya ini kriterianya adalah dari keuntungan selisih kurs kemudian apabila terhadap terdapat penghasilan tidak teratur dalam tahun pajak yang bersangkutan misalnya penghasilan dari sewa atau kontrak buah mobil maka angsuran bulanan PPH pasal 25 untuk tahun pajak 2020 itu dihitung berdasarkan penghasilan neto seluruhnya dikurangi dengan penghasilan tidak teratur tersebut nah ini adalah keputusan DGP ya di tahun 2000 nomor 537 khusus untuk penasilan tidak teratur bagaimana dengan angsuran PPH pasal 25 untuk WP tertentu jadi untuk wajib pajak tertentu ini ditetapkan oleh Menteri Keuangan dia menetapkan penghitungan besarnya angsuran PPH pasal 25 itu adalah untuk wajib pajak baru kemudian yang wajib pajak bank BUMN PUMN dan wajib pajak tertentu lainnya di sini kewenangan Menteri Keuangan nanti menetapkan untuk WP WP tertentu nah khusus untuk pengurangan PPH pasal 25 ini ada permohonan jadi kalau misalnya kita proyeksikan dalam tahun berjalan akan terjadi penurunan laba pada penuh pajak nah jadi dikhawatirkan pada air tahun terjadi kelebihan pembayaran PPH pasal 25 wajib pajak dapat mengajukan permohonan penurunan angsuran PPH pasal 25 disertai disertai proyeksi laba pada akhir tahun dan alasan terjadinya penurunan laba tersebut berarti di sini kita ajukan permohonan dulu kalau PPH terhutang tahun berjalan kurang dari 75% dari PPH terhutang tahun sebelumnya yang menjadi dasar perhitungan PPH pasal 25 ini ya untuk syaratnya adalah seperti ini nah ataupun sesudah 3 bulan atau lebih berjalannya suatu tahun pajak berarti ada mulai kelihatan atau terhutang laba nah menurut PER PER 10 dari 59 itu memberikan kesempatan pengurangan PPH pasal 25 tahun pajak 2009 akibat perubahan keadaan ekonomi global ini dibatasi pengurangan PPH pasal 25 hanya sampai 25% untuk angsuran PPH pasal 25 masa Januari sampai dengan Juni tahun 2009 apabila terjadi perubahan ekonomi secara global jadi kita bisa melakukan permohonan pengurangan tapi nilainya hanya sampai 25% nah sekarang kita coba melakukan simulasi perhitungan PPH badan nah ini untuk simulasinya kalau penghasilan bruto ini dasar hukum jadi semuanya mengacu kepada dasar hukum undang-undang pajak penghasilan untuk penghasilan bruto dasar hukumnya adalah pasal 4 ayat 1 undang-undang PPH kemudian biaya itu mengacu di pasal 6 ayat 1 dan pasal 9 ayat 1 huruf C, D, E, G undang-undang PPH kemudian untuk koreksi fiskal positif itu ada di pasal 9 ayat 1 undang-undang PPH dan khusus untuk kompensasi perubian itu di pasal 6 ayat 2 undang-undang PPH kemudian PKP atau penghasilan kena pajak itu di pasal 6 ayat 3 contoh pasal 7 ayat 1 undang-undang PPH khusus untuk PPH terhutang yang dikalikan tarif PPH badan itu di pasal 17 ayat 2 A undang-undang PPH dan untuk kredit pajak dasar hukumnya adalah di pasal 28 dan 24 undang-undang PPH kemudian apabila terjadi PPH kurang atau lebih bayar itu dasar hukumnya di pasal 28 A dan 29 undang-undang B PPH bagaimana pendekatan untuk perhitungan PPH terhutang jadi kita lihat skemanya adalah seperti di bawah ini bisa kita lihat awalnya adalah di laba rugi komersial jadi disini perusahaan pasti akan menghitung untung rugi perusahaan dan menerbitkan yang namanya laporan keuangan atau kita sebut laporan rugi laba ini adalah untuk internal perusahaan tersebut kemudian akan dilakukan koreksi positif positif untuk penghasilan komersial kemudian negatif untuk biaya komersial ada juga nanti koreksi negatif berarti dia negatif untuk penghasilan komersial tetapi dia positif untuk biaya komersial hasilnya nanti adalah setelah koreksi yang menjadi penghasilan neto atau rugi fiskal kemudian ada namanya kompensasi rugi fiskal dan zakat penghasilan berarti rugi fiskal yang sudah terjadi itu bisa dikompensasikan di sini termasuk juga dengan zakat baru nanti hasilnya adalah penghasilan kena pajak penghasilan kena pajak inilah nanti yang akan kita kalikan kena tarif pajak dan hasilnya adalah PPH terutang PPH terutang ini kemudian akan dikurangkan dengan kredit pajak ya kredit pajak orangnya PPH itu adalah PPH yang dipotong atau dipungut pihak lain dan disetor sendiri baru nanti hasilnya setelah PPH terutang ini dikurangi kredit pajak nanti akan menjadi PPH kurang atau lebih bayar ataupun menjadi PPH nihil ini adalah proses perhitungan untuk PPH terutang dengan pendekatan laporan laba rugi kita coba mulai masuk contoh kasus di sini kita lihat perusahaan PT Anugrah Sutra bergerak dalam bisnis perberagangan lain sutra PT Anugrah Sutra merupakan masi pajak badan yang berdomisili di Tegal Jawa Tengah informasi dan data laporan keuangan komersial ini berarti laporan keuangan perusahaan PT Anugrah Sutra pada tahun 2019 adalah sebagai berikut ini dalam ribuan rupiah kita lihat di sini mulai dari penjualan penjualannya termasuk kepada pemerintah sebesar 200 juta itu belum termasuk PPM penilai penjualannya adalah 1,2 miliar kemudian persediaan di 1 Januari 2019 sebesar 200 juta pembelian 1 miliar kemudian persediaan di akhir tahun di 31 Desember 2019 adalah 720 juta kita lihat beban operasional mulai dari gaji 55 juta mulai tudangan transport karyawan 45 juta beban makan kantor 6 juta beban pengobatan di tanggung perusahaan 20 juta beban training karyawan 15 juta kemudian beban seragam sapam 12 juta beban sanksi administrasi pajak 10 juta beban bunga pinjaman 7 juta cadangan penghapusan piutang 5 juta beban jambuan tanggung dalam kurung disini tidak ada daftar 10 juta kemudian beban listrik dan telepon kantor 24 juta PBB dan bea materai 3 juta kemudian penyusutan aset tetap 40 juta premi asuransi kebakaran fabrik 10 juta bantuan untuk panitia put RI 5 juta sumbangan ke panti asuhan kasih bunda 8 juta nah ini pendapatan lain-lain ada sewa kendaraan box kepada CP bisa sewa setelah dipotong PPH nilainya adalah 9.800.000 keuntungan selisih kurs 5 juta penerimaan kembali PBB yang telah diperbankan 5 juta jasa girobank sebelum dipotong PPH 2 juta penghasilan bunga deposito sebelum dipotong PPH 1 juta laban neto penjualan dari Singapura sebelum dipotong PPH negara sumber sebesar 20% itu adalah 200 juta dan ini adalah aset perusahaan tersebut perusahaan tersebut memiliki bangunan permanen tanggal belinya 6 Juli 2016 harga belinya adalah 400 juta kemudian aset kelompok 1 tanggal belinya 10 Desember 2017 harga belinya 600 juta ini ada keterangan tambahan untuk penyusutan fiskalnya kita menggunakan metode garis minus kemudian persediaan akhir dinilai dengan metode LIPO sedangkan apabila dinilai dengan metode LIPO itu hasilnya adalah sebesar 700 juta kemudian dia membayar PPH pasal 22 sebesar 1,5% ya dikalikan 200 juta yaitu 3 juta kemudian dia membayar PPH pasal 23 sebesar 2% x 10 juta 200 ribu kemudian membayar PPH pasal 25 selama 12 bulan untuk dia pasal pajak adalah 5 juta selama tahun 2019 nah disini pertanyaannya buatlah rekonsiliasi fiskal untuk PT AS sehingga diketahui penghasilan kena pajaknya kemudian kita diminta menghitung PPH pasal 29 untuk tahun pajak 2019 nah ini adalah penyelesaian ya jadi kalau kalian lihat disini ya kita adalah bikin dulu tabel ya disini tabel ini berisi yang pertama itu adalah nomor kemudian keterangan ya ini adalah akun-akun kemudian ini menurut komersial berarti ini menurut perusahaan kita klasifikasikan disini baru nanti akan ada kolom yang disebut dengan koreksi fiskal secara positif dan negatif nanti hasilnya menurut fiskal seperti ini dan ini adalah penjelasannya mengikutin pasal berapa di undang-undang PPH kita mulai dari pertama penjualan ya disini menurut komersial itu adalah 1,2 150 1,2 M disini tidak ada koreksi baik positif dan negatif jadi nilainya adalah tetap 1,2 oke kita coba mulai masuk ke kita lihat satu persatu dari penjualan sendiri dia tidak ada koleksi kemudian dari harga pokok penjualan disini persediaan 1 Januari 2019 adalah 200 juta tadi disini persediaan awal tidak ada keterangan apa-apa dia menggunakan metode IPO berarti disini menurut fiskal sama nilainya kemudian pembelian tidak ada keterangan tambahan lain jadi kita tetap bebankan nilai pembelian disini adalah 1 miliar dan tidak ada koleksi fiskal berarti disini adalah tetap 1 miliar khusus untuk persediaan akhir disini dari komersil 720 tetapi kemudian saya lihat atas dulu disini ada kata-kata persediaan akhir dinilai dengan metode IPO sedangkan kalau kita nilai dengan metode IPO adalah nilainya 700 juta berarti disini kita akan ada koreksi karena yang diakui adalah menggunakan metode IPO berarti kita koreksi secara positif dari 720 juta dikoreksi positif 20 juta dan ini adalah yang benar menurut fiskal secara IPO 200 juta berarti nanti akan ada pengurangan untuk harga pokok penjualan yang awalnya disini yang 480 juta akhirnya menjadi 500 juta sehingga kita akan mendapatkan penghasilan bruto usaha 770 juta pada saat komersil yaitu dari penjualan dikurangi dengan HPP 1,25 dikurangi 480 juta menjadi 770 juta setelah dikoreksi tadi atau persediaan sebesar 20 juta maka disini nanti ada perbedaan penghasilan bruto usaha jadi penghasilannya menjadi 750 juta ini didapat dari penjualan di atas dikurangi dengan harga pokok 500 juta mungkin kita coba lihat dari biaya-biaya pertama adalah biaya-gaji biaya-gaji tadi kita lihat adalah nilainya 55 juta tidak ada keterangan apapun mengenai biaya-gaji berarti disini koreksi fiskal tidak ada sehingga tetap menjadi 55 juta menurut fiskal kemudian transport karyawan juga dicantumkan secara komersil 45 juta tidak ada koreksi fiskal yang nilainya tetap dari 45 juta untuk beban makan kantor juga disini dibebankan 6 juta dan secara fiskal juga tidak ada masalah diakui jadi nilainya adalah 6 juta sekarang kita melihat ke beban pengobatan yang ditanggung perusahaan disini beban pengobatan ditanggung perusahaan ini dia nilainya adalah 20 juta nah ini dia akan kita lakukan koreksi khusus untuk beban ini dikoreksi secara positif sehingga menurut fiskal ini dia tidak diperbolehkan untuk dibiayakan atau non-data tidak aktif boleh dengan alasan ini harusnya secara fiskal memang kenal natura yang memang harusnya memang menjadi karyawan jadi kalau kita lihat disini khusus untuk beban pengobatan yang ditanggung perusahaan itu memang adalah tanggungan dari karyawan dan itu ada karyawan yang dikering oleh karyawan makanya disini harus dikeluarkan khusus untuk beban training karyawan ini tidak dikoreksi 15 juta tetap 15 kemudian beban seragam satang itu 12 juta juga ini tidak dikoreksi tetap akhirnya secara fiskal menjadi 12 juta khusus untuk beban sanksi administrasi pajak ini harus dikoreksi karena dia tidak boleh dibiayakan untuk sanksi-sanksi ini makanya disini secara fiskal dia dikoreksi 10 juta juga akhirnya secara fiskal 0 beban bunga pinjaman ini tidak dikoreksi tetap secara fiskal menjadi 7 juta ini dikoreksi 5 juta dan tidak diakui oleh perusahaan dengan alasan untuk pencadangan piutan itu harus dilampiri dengan berita acara bahwa memang piutang tersebut tidak bisa ditagih dan itu harus mencakup apa namanya histori yang menceritakan bahwa piutang itu memang bermasalah secara hukum dan ada kasus hukum yang mengurusnya karena secara perusahaan tidak ada berita acaranya sama sekali maka disini tidak diakui secara fiskal lahirnya dicorek dan menjadi 0 untuk beban jamuan tamu disini tidak ada daftar nominatif ini juga akan dikoreksi secara fiskal karena untuk khusus beban jamuan tamu itu diskus harus memiliki data untuk siapa saja yang diundang dalam beban jamuan ini artinya ada daftar nominatif yang memang menjelaskan maksud dan tujuan diadakannya beban jamuan ini artinya wajib pajak harus menyiapkan daftar misalnya beban jamuan ini diadakan di tempat di mana kerinciannya restoran mana kemudian apa maksudnya apakah ini untuk entertain tamu dan sebagainya kemudian dengan siapa nah itu harus jelas nah daftarnya apabila tidak ada daftar berarti ini akan dicoret dan dikoreksi sehingga disini dia tidak diakui secara fiskal dan nilainya menjadi 0 kemudian beban listrik dan telpon kantor ini tidak dikoreksi nilainya 24 juta untuk PBB dan beban terai juga tidak dikoreksi nilainya adalah 3 juta untuk penelusutan aktifat tetap ini yang tadi kita lihat di atas bahwa aktifat tetapnya nilainya awalnya adalah 40 juta kemudian disini ada koreksi sebesar 5 juta sehingga nilai penelusutan menjadi 35 juta nah ini dari mana angkanya khusus untuk aktifat tetap disini sebentar berarti dia angkanya adalah karena dia menggunakan metode garis lurus fiskalnya berarti nanti dihitung ulang kembali nilainya artinya nanti kita kalikan dengan metode garis lurus biasanya nilainya 25% dikalikan dengan berapa bulan penelusutannya di tahun itu hanya kita jumlahkan disini setelah dihitung ulang nanti kita akan mendapatkan angka berapa beban penelusutan tersebut sehingga nanti akan mendapatkan nilai 35 juta berarti disini akan ada koreksi sebesar 5 juta kemudian prewi asuransi kebakaran pabrik ini juga diakui biayanya secara fiskal sehingga tidak ada koreksi untuk bantuan panitia hut RI ini dia akan ada koreksi karena ini semacam sumbangan dan ini akan dikoreksi sebesar nilainya 5 juta sehingga secara fiskal nilainya begitu juga dengan sumbangan ke pakti asuhan nilainya 8 juta yang kita angkat sebagai sumbangan dan ini dikoreksi menjadi 0 secara fiskal sehingga nanti kalau kita lihat beban operasional total menurut perusahaan 272 juta dan menurut fiskal itu adalah 212 juta kalau kita kurangkan secara komersial dari penghasilan berusaha 770 juta dikurangi dengan total beban operasional 295 juta hasilnya adalah penghasilan netonya adalah 895 juta sedangkan secara fiskal karena total beban operasionalnya berkurang ada biaya yang tidak diakuli tadi akhirnya penghasilan netonya menjadi meningkat menjadi 538 juta nah kemudian ini ada penghasilan dari luar usaha kita lihat disini sewa kendaraan box itu ada 9,8 juta nah ini disini kalau kita lihat untuk sewa kendaraan ini kan setelah dipotong PPH yang awalnya adalah 9,8 juta nah ini dikoreksi sebesar 200 ini karena ada pajak yang belum dibayar dari sini jadi akhirnya dia disini sewanya menjadi 10 juta secara fiskal untuk keuntungan selisih kurs ya tidak ada koreksi 5 juta kemudian pengiriman kembali PBB 5 juta tidak ada koreksi penerimaan kembali sorry tidak ada koreksi 5 juta kemudian jasa giro atau bank ya ini ada koreksi negatif secara fiskal nilainya adalah 2 juta ini karena emang jasa giro dan bank itu memang dia tidak termasuk ya dalam fiskal kemudian penghasilan rumah deposito pun ini akan kita koreksi karena ini sudah dibayar ya karena dia termasuk PPH final yang sudah kita potong sebelumnya jadi disini secara fiskal tidak ada jadi kalau kita total kalau secara komersial perusahaan penghasilan dari luar usaha 22.800.000 menjadi 20.000.000 jadi dia penghasilannya berkurang sehingga laba bersih secara komersial itu adalah 517.800.000 tetapi secara fiskal dia menjadi 558.000.000 ini ini belum ditambah dari penghasilan dari Singapura tadi ya yang nilainya adalah 200.000 200.000 200.000 sorry berarti nanti disini PKP nya kalau dia secara komersil perusahaan itu adalah 717.800.000 tetapi dia kalau secara fiskal itu adalah 758.000.000 nah ini kalau kita hitung yang untuk PPH 22 tadi ya perjualan pemerintah tadi kan 200.000 sudah termasuk PPM jadi dia dipotong PPH nya 22 dengan 200.000 tadi dikalikan eh 200.000.000 dikalikan 1.5% hasilnya adalah 3.000.000 nah untuk sewa kendaraan tadi keterangannya kalau dia dipotong 200.000 ya karena dia ada PPH 23 ya yang nilainya 2% oke nah disini kan sewa kendaraan box kepada CP ya bisa sewa setelah dipotong PPH awalnya DPP nya adalah 9.8 juta kemudian kita kalikan dengan PPM ya jadi akhirnya 10 juta nah untuk 10 juta ini kan dia belum dihitung PPH 23 nya 200.000 oke nah disini berarti dia akan terpotong 200.000 khusus untuk penghitungan PPH 24 ya laban itu penjualan di Singapura tadi 200 juta ya dipotong PPH di Singapura 20% berarti 40 juta nah kemudian disini maksimum kredit pajak luar negeri ya disini penghasilan kena pajaknya adalah 758 juta ya jadi PPH terutangnya adalah PKP dikalikan 25% dikalikan 50% ya itu hasilnya adalah 94.750.000 ini kalau kita hitung penghasilan di luar negeri dikalikan PPH yang dibagi PKP itu adalah 25 juta kita harus pilih nih diantara 25 juta ini pilih mana yang lebih kecil antara 40 juta ya yang di atas tadi ya ini kan PPH yang ada di Singapura tadi ya dengan 25 juta berarti kan kita pilihnya yang kecil 25 juta bagaimana cara menghitung PPH 25 berarti disini PPH pasal 25 selama 12 pulang untuk tiap pajak pasal pajak 5 juta berarti disini adalah selama 20 pulang berarti PPH adalah 12 kali 5 juta berarti dia adalah 60 juta untuk PPH pasal 25 nah ini dari mana kalau dia 5 juta perhitungan pajaknya tadi disini disebutkan membayar PPH pasal 25 selama 12 bulan 5 juta tinggal dikalikan 12 kali 5 berarti pasal ini berarti yang nomor 2 kita jawab disini adalah jumlahnya adalah 60 juta untuk PPH pasal 29 tahun pajak 2019 oke itu adalah contoh ya sekarang setelah kita mendapatkan ya pajak terutangnya tadi yang di atas ya jadi disini kan pajak penghasilan kena pajaknya ya nilainya berapa PKP nya disini tadi 758 juta ya kemudian dikalikan 25% kemudian dikalikan 50% ya jumlahnya adalah 94 750 ribu ini dikurangkan dengan kredit pajak ya untuk kredit pajak PPH pasal 22 adalah 3 juta ya dari mana angka ini tadi ya ini adalah dari sini ya 200 juta dikalikan 1,5% kemudian PPH 023 ya itu 200 ribu ya dapatnya dari mana 200 ribu tadi itu dapatnya dari sini ya sewa kendaraan ya PPH 23 nya kan adalah 2% ya 200 ribu terus kemudian PPH pasal 24 ya itu 25 juta ya dari mana 25 juta didapat dari yang tadi ya kita pilih mana pajak buluan negeri yang paling kecil pokoknya kita membelinya yang 25 25 juta dan untuk PPH pasal 25 ya 60 juta ya itu didapat dari 12 dikalikan 5 juta setiap bulannya yang sudah kita potong tahun sebetulnya hasilnya dengan 60 juta nah berarti di total jumlah ini ya menjadi 88 28 juta 200 ribu setelah kita kurangkan ya 94 juta 750 ribu ya dikurangkan dengan yang kredit pajaknya 88 juta 200 ribu berarti di sini PPH kurang bayar ya untuk pasal 29 itu menjadi 6 juta 550 ribu nah disini PT Anogras Sutra ini wajib menunasi kekurangan pembayaran PPH badan terhutang yang di atas tadi ya sebesar 6 juta 550 ribu sebelum SPT tahunannya dilaporkan ya jadi sebelum kita melapor kita bayar dulu ya karena itu nanti akan dilampirkan dalam SPT badan yang akan kita laporkan bagaimana cara kita nanti menyusun SPT badan ya SPT badan itu ada homenya formulirnya itu bisa kalian download di website-nya pajak www.pacak.go.id khusus untuk SPT badan disitu ada formulir yang bisa kalian download atau undur nah disitu formulir itu bisa diisi ya dan itu nanti mencakup formulir induk ya atau kita sebut dengan induk SPT yaitu formulir 1771 nah disitu nanti ada lampiran-lampiran juga ya yang harus kita isi di dalamnya ada lampiran satu ada lampiran dua nah kita lihat satu persatu ya formulir SPT yang induk ini nah disini isinya adalah tahun pajak SPT jadi pertama kita harus mengisi tahunnya kalau misalnya kita harus mengisi pajak tahun 2021 berarti kita isi tahun 2021 kemudian identitas wajib pajak ini nama wajib pajak PTA PTB atau PTC itu akan kita isi seperti itu sesuai dengan nama wajib pajak yang akan dilaporkan kemudian nanti di formulir itu akan ada namanya perhitungan PKP berapa nilai penghasilan kena pajak kita kemudian disitu ada penghitungan PPH terhutang berapa nanti pajak terhutang kita dan disitu juga di dalam formulir itu berisi perhitungan kredit pajak apa-apa aja kredit pajaknya nanti akan ada di dalam formulir induk tersebut baru nanti akan ada perhitungan PPH kurang atau lebih bayar setelah dikurangi antara PPH terhutang dikurangi dengan perhitungan kredit pajaknya dan setelah itu nanti di form itu yang formulir induk itu paling bawah itu nanti ada perhitungan angsuran PPH pasal 25 untuk angsuran untuk lapiran 1 jadi formulir 17711 itu adalah perhitungan penghasilan neto fiskal jadi disitu nanti berisi penghasilan neto komersial dalam negeri dan luar negeri kemudian penghasilan yang dikenakan PPH final dan penghasilan yang bukan objek pajak dan disitu juga ada penyesuaian fiskal positif dan fiskal negatif baru nanti disitu ada penghasilan neto secara fiskal ini ada di lapiran 1 kemudian di lapiran 2 formulir 17712 disitu ada perincian harga pokok penjualan kemudian ada biaya usaha lainnya kemudian ada biaya dari luar usaha secara komersial nanti nanti coba kalian lihat kalau perinciannya di dalam formulir formulir tersebut di lampiran yang ketiga jadi dia di formulir 1771 3 ini nanti akan tercantum penghasilan yang dikenakan PPH final dan juga penghasilan yang tidak termasuk objek pajak jadi apa pajak disitu dan khusus lampiran 4 disini di formulir 1771 ada kredit pajak dalam apakah PPH pasal 22 kemudian PPH pasal 23 dan PPH pasal 24 nanti disitu ada perinciannya masing-masing lampiran 5 ini berisi daftar pemegang saham serta dividen yang dibandingkan dan juga ada juga mendapatkan susunan pengurus jam komisaris disini menerangkan pemilik dari perusahaan tersebut maupun direksi yang mengurus perusahaan tersebut untuk lampiran yang kenal ini yang terakhir lampirannya itu adalah daftar penyertaan modal pada perusahaan afiliasi perusahaan afiliasi yang memang terlibat dalam penyertaan modal perusahaan tersebut dan juga ada daftar utang api dihasil nah kita ada istilah namanya ekualisasi data SPT PPH badan ini contoh yang tersebut yang tadi di atas dijelaskan ini di sini 17.1 1 berarti di sini lampiran untuk perhitungan penghasilan apa yang dimaksud dengan ekualisasi ekualisasi adalah salah satu teknik pengujian jadi bagaimana kita menguji dengan mencocokkan data atau saldo-saldo atau lebih angka yang saling berhubungan bila terdapat perbedaan maka harus menjelaskan perbedaan tersebut jadi kita pada saat kita melakukan pengisian data kemudian kita bisa menghitung kembali jadi nanti di situ kalau memang ada selisih itu bisa dijelaskan maka ada kemungkinan terdapat kewajiban perpajakan yang belum terkenal di sini seperti peredaran usaha peredaran usaha ini adalah omset di sini kalau omset itu bisa kita lakukan ekualisasi dengan saldo penyerahan yang dilaporkan di SPT masa PPN berarti di SPT masa PPN itu bisa kita cross-check sebagai cross-check untuk di SPT badan misalnya di SPT masa PPN kan kita melaporkan faktur pajak ya faktur pajak keluaran ya kalau memang PPN keluaran di sini kita cek jumlahnya ya antara penjualan yang ada di situ dengan peredaran usaha yang ada di SPT badan nah ekualisasi yang lain ya itu bisa dilihat di lampiran yang kedua di situ kita akan mengecek ya di lampiran kedua misalnya berhubungan dengan gaji atau upah atau bonus ya atau gratifikasi dan nah ini bisa dilakukan ekualisasi lagi dengan penghasilan PPH pasal 21 yang sudah dilaporkan dalam SPT masa PPH pasal 21 jadi khusus gaji kan kita biasanya juga melaporkan pajak PPH 21 nah ini kita akan cross check disini ya jadi kita cek penghasilan yang kita laporkan di SPT masa PPH pasal 21 dengan nilai gaji dan upah yang ada di SPT badan tersebut kalau memang ada selisih nah itu harus di cross check ulang di cek ulang lagi nilainya oke nah kemudian ekualisasi yang berhubungan dengan PPH final pasal 4 ayat 2 ya ini biasanya adalah biaya sewa atau objek PPH pasal 23 yang dilaporkan dalam SPT masa PPH final pasal 4 ayat 2 atau SPT masa PPH pasal 23 nah ini biaya sewa ya jadi dia bisa cross check dengan yang pasal 2 ataupun juga pasal 23 kira-kira sama tidak angkanya disini ekualisasi yang lain adalah biaya bunga pinjaman nah ini biasanya juga untuk biaya bunga pinjaman ini kita lakukan ekualisasi dengan penghasilan objek pasal 23 dilaporkan ya di SPT masa PPH pasal 23 kita juga ada pelaporan SPT masa yang kita lakukan setiap bulan nah itu nanti bisa kita cek totalnya berapa untuk objeknya semua ya termasuk juga untuk biaya sehubungan dengan jasa disini juga kita lakukan ekualisasi yang ada di SPT masa pasal 23 juga khusus untuk jasa untuk biaya royalti ini juga bisa kita ekualisasi dengan laporan di SPT masa pasal 23 jadi hal-hal seperti ini bisa kita lakukan sebelum kita mengisi SPT badan tersebut oke sebelum ini saya akan tambahkan lagi ya beberapa soal atau contoh ya untuk bahan perbandingan ya saya ambil dari file saya yang lain ya sebentar ini saya ambil dari contoh yang lain ya disini ada PT ABC sebuah perusahaan yang bergerak di bidang wholesaling dan detailing jadi 45% sahamnya dimiliki oleh publik dan diperdagangkan di perusahaan efek di Indonesia jadi perusahaan melaksanakan pembukuan terkait kegiatan akuntansinya data laporan keuangan PT ini tahun 2019 adalah sebanyak berikut disini penjualan bruto ya 74 miliar ada ada returnya 1,8 kemudian ada diskon 576 sehingga penjualan netonya menjadi 71 juta sekian dan ini adalah harga pokok penjualan persediaan barang dagang awal 15,4 miliar kemudian ada pembelian barang dagang selama tahun 2019 56,9 miliar dan ini adalah persediaan dagang akhir 36,8 miliar sehingga HPP-nya adalah 35,5 miliar haba bruttonya adalah 36,3 miliar oke nah ini biaya-biayanya ini ada biaya pemasaran ada gaji dan bonus pegawai tetap 1,8 miliar kemudian tunjangan pacat penghasilan 92 juta pembagian sembako 364 juta pendidikan karyawan 986 juta promosi dan iklan 3,8 miliar jamuan makan 284 juta telepon air dan listrik 734 juta penyusutan 50 juta kemudian biaya bahan bakar dan tol 53 juta jadi total biaya pemasaran 8,3 m kemudian ini ada biaya umum dan administrasi atau GNA gaji 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 dan bonus pegawai tetap 2,4 DPH 21 di tanggung perusahaan 143 juta konar ruryum dan komisi pegawai itu adalah 1,4 seragam sakpan judang 94 juta telepon air dari 1,1 miliar kemudian BSM kantor 1,6 penyus hutang 1,2 Proyantina 660 juta biaya pembangunan pabrik baru 4,3 penyus hutang 4,7 pemeliharaan kendaraan 87 juta alat tulis kantor 154 juta kemudian biaya bahan bakar dan tol 328 juta asuransi kendaraan itu 364 BBB gudang 762 riset 3,8 kemudian pendidikan karyawan 1,3 family gathering 134 disini total biaya umumnya adalah 24,9 M nah jadi antara total biaya umum diatas dengan GNA setelah itu dikurangi dengan laba brutto 36 dikurangi 24 hasilnya adalah laba operasional 3 miliar sekian ini adalah pendapatan non-operasi dari dividen PT Negara Kertagama 382 juta kemudian dividen dari PT Sutasoma 134 sewa mesin 67 juta bunga deposito 34 juta dividen dari 276 jadi total pendapatan non-operasi 895 juta kemudian biaya non-operasi ini dividen bagi PT Semaradahana 88 kemudian dividen bagi PT Arjuna 16 dividen publik 60 bunga pinjaman 76 sumbangan 764 juta denda pajak 452 juta rugi selisih kurs 144 juta biaya lain-lain 742 sehingga total biaya non-operasi 2,2M setelah dikurangi dengan yang di atas tadi berarti di sini laba non-operasi menjadi 1,3M dan dikurangi dengan yang di atas totalnya menjadi laba sebelum pajak adalah 1,7 miliar ini adalah rincian laporan di labanya jadi perusahaan mencatat penjualan secara akrual atas jumlah tersebut terdapat nilai pendapatan sebesar 650 juta atas penjualan sebuah event 2019 yang diharapkan hanya akan terjadi di tahun yang akan datang retur dan diskon penjualan dicatat ketika serah terima barang telah dilakukan kemudian persediaan barang dagang dicatat dengan metode vivo atas gaji dan bonus pegawai tetap di bidang pemasaran 1,3M diberikan dalam bentuk gaji bulanan dan sisanya dalam bentuk bonus tahunan kemudian atas tunjangan pajak penghasilan 32.500.000 diberikan bagi pegawai dengan level supervisor sedangkan sisanya diberikan bagi pegawai dengan level manager dan di rektur atas biaya pendidikan karyawan bidang pemasaran 175.000.000 diberikan sebagai penjalan cuti pengganti gaji bulanan 25% biaya promosi dan iklan diwujudkan melalui sentri produk secara cuma-cuma kepada konsumen akhir atas biaya jamuan makan 180.000.000 telah dilekapi daftar nominatif penerima secara lengkap atas biaya telepon air dan listrik bidang pemasaran meliputi 334.250.000 untuk biaya listrik air seperempat dari biaya telepon dianggarkan dalam bentuk pendidikan pulsa bagi direktur pemasaran seperempat lain dianggarkan atas pembiaya perangkat BDA baru bagi salesperson kemudian atas biaya penyusutan bidang pemasaran meliputi penyusutan dengan metode garis kurus telepon genggam direktur dibeli tahun 2018 dengan nilai percatat 25 juta disusutkan selama 5 tahun sesuai peraturan pajak termasuk aset kelompok satu kemudian smartphone bagi salesperson yang berdinas di luar lapangan dibeli tahun 2016 dan disusutkan selama 4 tahun dan sesuai peraturan pajak termasuk aset kelompok satu BDA baru bagi salesperson yang dibeli di air juni tahun 2019 disusutkan dengan masa manfaat 2 tahun dan sesuai peraturan pajak termasuk aset kelompok satu atas biaya bahan bakar dan tol bidang pemasaran separuh diantara dialokasikan bagi direktur pemasaran kemudian atas honorarium dan komisi pegawai tidak tetap termasuk pembayaran senilai 786 juta sekian kepada mantan pegawai yang masih dimanfaatkan jasanya secara lepas atas biaya sewa kantor meliputi pembayaran bagi kurun 30 bulan dan dibayarkan di bulan Januari 2019 biaya penyusutan bidang GNE meliputi penyusutan dengan metode garis lurus atas gedung pabrik lama dengan nilai kapitalisasi awal 13,8M yang diperoleh tahun 1990 dan disusutkan dengan masa manfaat 25 tahun dan disusutkan dan disusutkan 2019 dan disusutkan dengan masa manfaat 6 tahun peraturan perpajakan mengolongkan aset ke dalam kelompok 2 kemudian atas royalti merupakan pembayaran bagi suatu pusat di luar negeri di dalamnya termasuk beban PPH26 yang ditanggung PT ABC kemudian pembangunan pabrik baru dikapitalisasi di akhir tahun dan atasnya belum dilakukan depresiasi atas biaya tengah pusat diutang senilai 3,7M telah diberitakan kepada Dian Pajak namun 500 juta diantara jumlah terlaku belum didatarkan ke BUPLM kemudian atas biaya kembara kendaraan 10 juta merupakan biaya pemasangan sistem keamanan di kendaraan direktur utama atas biaya bahan bakar dan tol bidang JNE 15% dialokasikan bagi direktur utama kemudian atas biaya riset 50% diantaranya ditenderkan dan dilaksanakan di luar Indonesia atas depiden PT Negara Kertagama separuhnya berasal dari Labaritahan PT Arkeku memiliki proporsi kemampingan 35% atas depiden PT Suta Solma seluruhnya diberikan dalam bentuk instrumen investasi PT ABC memiliki proporsi kemampingan 15% atas depiden dari Bremen PT ABC telah mencatatkan secara neto terhadap pajak di luar negeri dengan tarif 30% bunga sebesar 8% peranual atas deposito PT ABC dibayarkan di akhir tahun kokok deposito bernilai tetap sepanjang tahun bunga pinjaman sebesar 12% peranual dibayarkan di akhir tahun dengan nilai kokok pinjaman bernilai tetap sepanjang tahun sumbangan diberikan untuk pembongan panti aswa berubuh di sekitar perusahaan dan pengadaan sarana bermain di dalamnya biaya lain-lain tidak memiliki ketentuan perpajakan sebagai deductible expense lainnya adalah kredit-kredit pajak yang telah dipotong PPH22 atas impor dengan DPP-PPN sebesar 21M perusahaan telah memiliki api atas impor tersebut PPH23 dipotong pihak lain sebesar 617 juta angsuran PPH25 yang telah dibayar sebesar 855 juta STP PPH25 sebesar 451.500.000 termasuk denda 35.500.000 nah disini pertanyaannya bagaimana rekonsensi fiskal yang ditetapkan atas PT ARK ABC tadi ya kemudian berapakah besar PPH tuntan dan kredit pajak diperiode berjalan kemudian berapakah pajak kurang atau lebih bayar diperiode berjalan kemudian berapakah angsuran PPH25 per bulan yang seharusnya dibayarkan diperiode mendatang kemudian bagaimanakah PT ABC melakukan penjurnalan terkait kewajiban perpajakannya nah ini yang pertama kita akan melakukan rekonsiliasi fiskal khusus untuk biaya pemasaran yang A jadi kalau kita susun ya tadi ya secara akutansi ya nilai penjualannya ya penjualan brutto kurangnya retur kemudian dikurangin diskon hasilnya adalah penjualan neto ya ini tidak ada koreksi disini kemudian harga pokok juga ya persediaan barang redang awal kemudian ditambah pembelian kemudian dikurangin persediaan barang akhir ya hasilnya adalah HPP kemudian akhirnya menjadi labah betul sekian nilainya tidak ada koreksi nah khusus untuk biaya-biaya disini biaya pemasaran ya gaji dan bonus tidak ada koreksi tunjangan pajak penghasilan juga tidak nah disini ada pembagian sembako disini kita koreksi ya pembagian sembako karena ini adalah kenikmatan atau natura makanya dia secara fiskal itu tidak boleh dikurangkan dari biaya makanya nanti akan menjadi 0 untuk pendidikan dibiayakan promosi dibiayakan nah untuk jamuan makan ini tadi disebutkan bahwa dari nilai 284 ini 104 juta ini ada daftarnya nominatif listnya nah ini berarti yang diakui oleh sorry yang diakui itu adalah yang 180 juta yang jamuan makan sehingga akan dikoreksi sebesar ini ini kenapa karena ini ada nominatif listnya dengan keterangan yang lekap khusus untuk telepon air dan listrik disini ada koreksi 150 juta itu diambil dari khusus telepon ya tadi disini ada seperempatnya dari biaya telepon dianggarkan dalam bentuk penyediaan pulsa bagi direktur pemasaran ya oke berarti seperempat dari nilai 334 jadi tadi tadi ya berarti disini kalau kita perhatikan berarti 584 adalah seperempat dari ini dan ini dikoreksi sekian untuk penyusutan dikoreksi sesuai dengan metode penyusutannya dihitung ulang kembali dan untuk biaya bahan bakar dan tol ini dikoreksi ini karena kita lihat tadi di nilainya adalah ini untuk penyusutan ini ya yang tadi ya dikoreksinya karena melihat nilai-nilai dari jumlah yang ada disini tadi biaya bahan bakar dan tol separuh diantaranya dialokasikan bagi direktur pemasaran berarti disini 50% dari nilai ini itu memang untuk direkturnya dan itu tidak boleh dibiayakan berarti nanti disini akan ada koreksi untuk pemasaran nilainya sekian 647 juta sehingga total biaya pemasarannya akan berkurang nah ini adalah keterangan tadi ya koreksi positif atas biaya telepon air dan listrik jadi disini adalah 50% biaya pulsa direktur plus pembelian BDA yang seharusnya dikapitalisasi berarti disini 50% dikalikan 1 per 4 x 400 juta ditambah 1 per 4 x 400 juta berarti disini 50 juta ditambah 100 juta berarti 150 juta untuk penyusutan di bidang pemasaran dan akutansi disini 20% x 5 juta ditambah penyusutan smartphone ditambah 6 per 12 x 50% ini metode garis lurus hasilnya adalah 30 juta ditambah penyusutan smartphone dan nanti disini koreksinya menjadi 14 juta 375 oke nah ini untuk koreksi fiskal biaya administrasi umum ya ya kalau kita lihat disini ya untuk ini tetap masih sebesar ini biaya pemasarannya kita lanjutkan dengan yang di atas tadi ke bawah nah ini untuk biaya administrasi disini yang dikoreksi adalah BPH21 yang ditanggung perusahaan ini tidak boleh dibiayakan sehingga dikoreksi total nilainya jadi 0 nah kemudian yang lain honorarium oke seragam oke telepon idealisi oke nah biaya sewa kantor disini ya dikoreksi sebesar ini ya 980 juta seratus ya nah dimana hitungannya ya nah disini ini adalah koreksi positif atas biaya kantor jadi ada proporsi biaya sewa dibayar di buka ya nilainya adalah kita hitung dari 18 per 30 ya berarti berapa hari dari tanggal penyewaan nilainya 1,633 kan dikalikan ini menjadi 980 100 ribu nah kemudian untuk penyusutan ya dikoreksi sebesar 466 500 ya itu dari ini ya ya penyusutan kendaraan niaga kemudian penyusutan kendaraan direktur menggunakan metode garis lurus 12,5% x 6.6 miliar ya ditambah 50% x 3.12 x 12,5% x 2,4 ya hasilnya adalah 7,87 500 ribu ya jadi disini kita akan tempatkan penyusutan nilainya ya 7,87 500 ribu berarti dikoreksi sekian nilainya gunung pabrik lama tidak disusukan menurut fiskal sebab telah melewati batas masa manfa fiskal selama 20 tahun ya 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 disini dia tidak disusukan ya nah kemudian koreksi positif atas penyusutan bidang GME ya jadi disini penyusutan menurut akutansi terus dikurangi penyusutan menurut fiskal ya disini adalah 1,254 dikurangi 7,87 500 menjadi 4,66 500 ribu oke ini yang tadi ya penyusutan 4,66 500 ribu nah untuk bayar royalti koreksi positifnya yang tidak boleh dibebankan ya adalah 20% dibagi 120% kali 660 juta berarti 110 juta ya positif untuk royaltinya disini oke dikoreksi sekian ya untuk rekonsiasi fiskal pendapatan dan biaya non-operasional ya disini kita akan koreksi dari dividen ya dari negara kertagama ya 382 500 dikoreksi sebesar ini 191 250 ribu ya itu dari mana ya disini koreksinya oke jadi kalau kita lihat dari atas tadi ya untuk nilai negara kertagama tadi keterangannya atas dividen negara kertagama separuhnya berasal dari laba ditahan ya berarti separuhnya ya berarti itu setengahnya yang akan dikoreksi ya berarti setengahnya yang akan dikoreksi untuk bunga deposito ya karena karena ini PPH final ya ini dia akan di koreksi semuanya sehingga nilainya akan jadi 0 oke nah khusus untuk dividen dari Bremen ya ini dikoreksi sebesar 118.500.000 ya itu angkanya dari mana ya disini adalah koreksi positif ya beban pajak luar negeri seharusnya tidak dinetokan ya jadi 30% per dibagi 70% dikalikan 276.500.000 jadi 118.500.000 disini nah dikoreksi nah untuk biaya non-operasi ya dividen Semara Dana ya disini dikoreksi total 28.700.000 kenapa ya oke nah ini mungkin ada keterangan bahwa disana untuk negara kertagama tadi saya harus ke atas oke ini nah disini ada keterangan ya untuk dividen negara kertagama sekalunya berasal dari laba ditahan ya PT. RKU memiliki proporsi 35% nah untuk dividen sutasoma seluruhnya diberikan dalam insumen investasi PT. ABC memiliki proporsi kebunikan 35% ya nah ini jadi dari sisi kepemilikan tadi ya yang akan mempengaruhi bagaimana perhitungan koreksinya dari sisi ini ya tapi kalau disini dia pemilikannya lebih tinggi berarti dia akan dikoreksi separuhnya sedangkan yang sutasoma tadi karena pemilikannya lebih kecil dia tetap diakui oke kemudian kemudian bunga deposito ya ini juga akan dikoreksi total karena ini adalah BPH final oke yang untuk dividen tadi ini berarti Semara Dana ini semua dikoreksi total semua ya karena dia mungkin dari sisi kepemilikan untuk bunga pinjaman 64 juta nah ini bunga pinjaman menurut akutansi dikurangi bunga pinjaman non-fiskal ya 75 dikurangi 12 juta nah ini 12 juta dari mana disini ya selisih bunga pinjaman pokok deposito oke oke ini karena waktu kita sudah hampir mendekati pukul 9 ya nanti file ini akan saya sharing kepada kalian jadi kalian bisa mempelajarinya ya untuk bahan latihan ya dan saya rasa nanti bisa kalian pelajari ya bahan-bahan untuk perhitungan ini dan mungkin memungkinkan besok kita akan mencoba apa namanya mencoba menggunakan e-form untuk mengisi SPT jadi kita coba praktik aja bagaimana cara perhitungannya oke saya rasa itu saja ya mungkin ada pertanyaan dari kalian sebentar sebentar ini ada saya baca dulu ada pertanyaan melalui chat izin bertanya Pak bagaimana rekonsiliasi fiskal yang dilakukan jika suatu penghasilan tidak diakui menurut akutansi tetapi diakui menurut fiskal dan bagaimana jika laporan lapar rugi yang dibuat WP disusun belum mempertimbangkan koreksi fiskal atau sama dengan laporan lapar rugi komersial oke jadi ini nanti hubungannya nanti dengan pemeriksaan pajak jadi pada saat pemeriksaan pajak nanti disitu akan dilakukan pemeriksaan secara fiskal menurut kantor pajak disitu mereka nanti akan mengecek satu persatu dari penghasilan kemudian dari biaya apakah ini nanti sesuai atau tidak dengan yang pajak akui atau sesuai dengan undang-undang ataupun peraturan jadi ketentuannya semua adalah compliance artinya kita harus mengikuti apa yang memang dilakukan oleh pemeriksa disini kalau memang kita tidak melakukan pemeriksaan fiskal sama sekali tentu nanti pasti akan ada perbedaan dan disitu kita mungkin akan bisa membayar pajaknya lebih dari yang biasa kita bayar karena kan orang pajak nanti dia mengakui sesuatu tapi dia tidak diakui oleh kita secara komersil jadi hal-hal seperti ini yang harus dilakukan kenapa? karena rekonsiliasi itu penting sebab dia yang akan menentukan apakah pajak yang kita bayar itu sudah sesuai atau tidak itu jawaban saya antok Nabila baik Pak tapi apakah besarnya koreksi fiskal itu dapat dilaporkan sebagai lampiran perhitungan gak Pak? di akhir nanti kalau koreksi fiskal itu biasanya dia tidak dilampirkan di dalam SPT karena itu adalah perhitungan kita secara apa namanya internal karena untuk menghitung koreksi fiskal sendiri pun tidak ada di dalam SPT itu sendiri yang diterima SPT itu sudah jadi artinya yang kita laporkan itu penghasilan kena pajak dan berapa tarif semuanya itu sudah bersih dari perhitungan yang kita buat jadi hal-hal seperti itu itu internal kita jadi kita yang memiliki buku sendiri kita keep untuk nanti kalau suatu saat kita diperiksa dan nanti kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan kita sudah siap dengan semuanya termasuk kredit pajaknya dokumennya juga sudah ada kemudian apa-apa saja yang kita harus siapkan dari sisi penjelasan biaya-biaya artinya pasti nanti kalau misalnya ada pemeriksaan itu yang ditanya itu adalah general ledger dari perusahaan tersebut buku besarnya yang diminta karena kan itu adalah patokan dari perusahaan membuat laporan keuangannya peluang gelabannya itu Nabila nanti angkanya yang dimasukkan ke SPT itu sudah perhitungan bulat dari kita ya Pak iya betul yang sudah kita koreksi sendiri ya gitu baik terima kasih Pak kalau nggak ada lagi saya kasih terima kasih banyak sebelumnya atas materi yang disampaikan mungkin sekali lagi teman-teman apakah masih ada pertanyaan yang ingin ditanyakan sebelum kita tutup mungkin dirasa cukup ya Pak ya ya cukup pertanyaan malam ini sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada pemateri yang telah menyampaikan materi yang luar biasa teman-teman sekalian demikianlah sesi kelas pada malam hari ini pada pertemuan ke-28 dan saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman atas partisipasi pada malam hari ini sebelum kita tutup alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai selamat menikmati selamat menikmati berdoa selesai alhamdulillah sesi kelas pada malam hari ini telah kita lewati akhirnya saya indah undur diri selaku moderator kita bertemu lagi besok pada kelas berikutnya pertemuan ke-29 pertemuan terakhir sebelum ujiannya ya Pak sebelumnya saya ingin mengingatkan lagi kepada teman-teman untuk mengisi presensi kehadirannya pada kolom chat yang tertera sekali lagi terima kasih kepada pemateri dan teman-teman sekalian saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam makasih Pak makasih Kak saya pamit terima kasih